Hai guys berjumpa lagi guys pertama channel saya guys Alhamdulillah RTG kali ini kita nyemprot pasir guys ini kita ngambil timah guys inilah kekuatan alat sedot pasir kita guys ini dapat juga untuk ngambil emas menu ada lokasi-lokasi kayak seperti saya ini guys ambil bekas tanah-tanah tinggi ini tapi pembuangannya itu guys atau pembuangannya semuanya tidak terlalu tinggi guys bisa kalian menggunakan alat seperti saya ini guys ini kejauhan air 100 lebih meternya guys Hai ini anil agak airnya kekuatan airnya hanya sempercaya ini belum kita belum kita kasih monitor ini dan lepas karena kalau baru bikin lubang tanahkan belum banyak masuk baru banyak ampasan ini jadi kita agak pakai monitor dulu aja jadi gede ya ini nih ini terbuat dari sifat paralok guys pembuangnya tidak ingin ya sini tapi pendek nih guys ya kita pembuangnya belas meter ini sengaja saya pendek karena pembuangnya sangat dekat jadi kekuatannya sangat kuat ini kejauhan air 100 lebih meter guys satu minta lihat tuh tuh selang berpelin-pelin sampai ke sana aja tuh di batang gede itu ayah cukup satu mesin guys apa saya bilang satu mesin ada di sini ada mesin mesin pakai dua mesin jadi para pemula-pemula lumpaukan alat ini bisa lagi dicoba guys ini simpel cukup satu mesin alpon atau Robin kalau kami bilangnya diberitungkan Robin nah apikan pada umumnya mesin alpon biar semuanya tahu ini cukup kita satu mesin ya tidak perlu mesin kompetana sudah bisa sebatas masir tapi sih kalau khusus Pulau Bangka Belitung sudah tahu bahwa ini tapi kan kalau di luar-luar Jawa atau Kalimantan kau di Kepulauan Riau belum banyak yang menggunakan air ini jadi kalau Kalimantan bisa juga guys saya melayani mengirimi di seluruh Indonesia guys tapi saya enggak COD karena ada tempat saya enggak ada COD kalau kalian mau bikin alatnya juga bisa guys ada tutorialnya cara bikin alat sedot pasir sudah saya sediakan di playlist judul cara bikin alat sedot pasir ini saya menggunakan mesin alpon 3-in mesin alpon 3-in sekitarnya 8,5 ya karena situ jauh ini terhapus lebih jadi kalau mesin 2-in nggak bisa guys kebanyakan kan di luar Jawa itu pakai mesin 2-in nah kalau mesin 2-in tidak bisa karena kekuatan airnya tidak terlalu kuat kalau 2-3 minimalnya mesin 7 kalau lokasi seperti saya ini kalau air dekat tidak bisa guys mesin 6,5 karena kemarin ada bertanya mesin 6,5 apa bisa bisa tapi airnya agak lebih jauh karena kan hal ini mengandalkan kekuatan alat sedot pasir mengandalkan alat sedot pasir mengandalkan kekuatan air jadi makin kuat air makin kuat sedotan karena kan dalam ini ada monitor motor guys yang terbuat dari motor monitor jalan ini ini lubang pengeluarnya 2-in tapi saya memakai selang 3-in ini kita baru proses proses pendalaman lubang nih guys kalau kami lubang kapu-kapu bilang jalan ini jadikan kalau kita dalam kan dia banyak nyemput tanah ini juga ada kandungan emas ya ini belum dalam ini baru ini baru dimulai baru hari inilah kita bikin lubang ini bekas tanah bekas tanah tumpukan tempatnya masih sempit ini mantul ini guys ini apa ini ini sampahnya aja karna kan ini lama sama ada kubangan ini nah jadi nak kita libar ya kita dalam aja menebang nah mencari mendalam ya guys debor lah gak guys tapi saya pakai lumpur di dalamnya sempit aja ya jadi bareng dulu nah tinggal debor gitu mencari langsung pandai gini dulu turun ini ini pilih proses melibar dulu namun loga nilasib lubangnya baru kita pasang polis warna ini tidak ini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!